Sebagai 32 atlet anggar Banjermasin dan 3 pelatih diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan provinsi Kejur Prof tahun 2020 di Kabupaten Tapin, Rabu Siang. Pelepasan berlangsung di Makodim 1007 Banjermasin oleh Dandim 1007 Banjermasin yang juga Ketua Umum Ikatan Anggar Seluruh Indonesia Ikasi Kota Banjermasin. Terdiri dari 22 putera dan 10 putri yang akan bertanding dalam 4 kelas, yaitu kadet, prakadet, junior, dan senior. Para atlet dan pelatih menyatakan telah mempersiapkan diri dengan matang, dengan target mendali emas bahkan juara umum. Di Kota Banjermasin. Persiapannya ya sebelumnya latihan, habis itu bisiknya, terus vitamin, asupan vitaminnya, karena setelah kita di sana kan harus menjaga kondisi. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan itu. Untuk persiapan saya sendiri, yaitu dengan rajin latihan, disiplin waktu, dan yang terutama yakni adalah asupan gizi, asupan minum dan makanan yang baik untuk tubuh. Kami sebagai pelatih, mudah-mudahan seperti PORPROK tahun 2017 kemarin kita juara umum membawa nama baik Kota Banjermasin. Dan alhamdulillah dari KONI Kota Banjermasin untuk peralatan anggar pada tahun kemarin dan tahun ini didukung pool untuk Ikasi Kota Banjermasin. Dan sekretariat pun dan latihan di KODEM seributunju Banjermasin. Sementara Ketua Umum Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, Ikasi Kota Banjermasin, Kolonel Zeni Mohamad Leopola Ardiansa Saragi, memberi motivasi agar para atlet dapat terpilih bersaing ke tingkat nasional bahkan internasional. Karena anggar ini sebenarnya olahraga yang sangat unik dan otentik, sehingga di Banjermasin sendiri pembinaannya berlanjut. Dan ternyata memang untuk peminatnya dari atlet-atlet anggar ini, ya orang-orang yang sudah rata-rata mengenal di keluarganya. Sehingga pembinaan yang dilaksanakan oleh KODEM 1007 Banjermasin ini selalu berlanjut. Kita berharap bakal keluar atlet nasional bahkan internasional dari Kota Banjermasin. Yang kita berharap itu. Para atlet anggar Banjermasin nantinya akan berhadapan dengan penantang-penantang kuat dari Tuan Rumah, Tanjung, dan Tabalong.